Halo, selamat siang. Ada sebuah soal fisika tentang analisis vektor yang saya bahas sekarang. Soalnya seperti ini, ada 4 buah vektor gaya ditunjukkan pada gambar. Di sini ada 4 buah vektor. F1 adalah 10 N. Ini adalah F1-nya. 10 N, dia membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X. Yang ini adalah sumbu X-nya. Ini adalah sumbu Y-nya. F2 adalah 10 N juga. F2 adalah 10 N. Dia membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X juga. Jadi masing-masing ini sudutnya terhadap sumbu X. F3, ini besarnya 10 N juga. Hanya F3 ini tepat berimpit pada sumbu X. Jadi dia tidak membentuk sudut apapun juga. Dia tepat menempel pada sumbu X. Sementara itu F4. F4 itu adalah 9 N. Dengan arah ke bawah tepat menempel pada sumbu Y. Jadi ada 2 buah vektor yang membentuk sudut. Sementara ada 2 vektor yang melekat pada sumbu koordinatnya. Yaitu 1 sumbu X dan 1 lagi adalah sumbu Y. Tugas kita sekarang adalah mencari berapa resultan dari 4 vektor ini. Oke, berikut ini pembahasannya. Baik, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka sekali lagi saya ingatkan bahwa pada analisis vektor, tugas kita adalah mengurekan vektor-vektor ini ke dalam sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi kita harus mengurekan dalam arah sumbu X dan sumbu Y-nya. Di video ini saya membahas tentang 4 vektor yang kita mau coba resultannya. Kalau misalnya Anda masih bingung, Anda bisa lihat video-video sebelumnya. Di sana ada tentang resultan dari 3 vektor. Ada juga resultan dari 2 vektor. Jadi Anda bisa belajari secara bertahap. Di video ini saya membahas tentang resultan untuk 4 vektor sekaligus. Gitu ya. Oke, kita kembali pada soal ini. Jadi tugas kita adalah mengurekannya dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Oke, F1 kita akan mengurekan ke sini. Oke, ini adalah F1X-nya. Gitu. Dan kita akan mengurekan juga ke arah sumbu Y-nya begini. Setiap kali kita mengurekan dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah F1Y. Jadi dia ada F1X dan F1Y. Oke, F2. F2 juga sama. Kita akan mengurekan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Ini adalah F2Y-nya ke sini. F2X-nya ke sini. Gitu ya. Ini adalah F2Y. F3 dan F4 karena dia sudah melekat pada berimpit pada sumbu koordinat, maka kita tidak bisa mengurekan lagi. Oke, nah setelah ini. Sekarang kita akan tulis angka-angkanya. Setelah untuk F1 dulu. F1X itu adalah F1. Kita perhatikan sekarang sudutnya. Karena dia sudutnya berimpit pada sumbu X, maka yang X itu yang cos. Ini adalah cos 53. Itu yang F1X-nya. Akibatnya, kalau yang cos-nya adalah yang X, maka yang Y-nya menjadi yang sin-nya. Bisa ya? Oke. Ini 53-nya nempel di sumbu X, maka yang cos yang X-nya. Gitu ya. Yang Y, yang sin-nya. Angkanya dikali-kali kita masukkan. 10. Cos 53 itu adalah 0,6. Jadi ini hasilnya 6. Ini juga 10. Sin 53 itu adalah 0,8. Oke. Sudah selesai arah yang X dan Y. Untuk yang F1-nya. Sekarang yang F2-nya. F2 dalam arah X itu adalah F2, kita perhatikan lagi sudutnya, 37 derajat. Dia melekat terhadap sumbu X, berarti yang sumbu X ini yang cos. 37. Gitu ya. Berarti yang Y-nya yang sin. Bisa ya? Perhatikan sudutnya, nempel ke arah sumbu X, berarti yang F2X itu yang cos. Kalau nempel terhadap sumbu Y, berarti yang Y-nya yang cos. Gitu ya. Angkanya tinggal masukkan. 10. Cos sin 37 itu adalah 0,8. Sama dengan sin 53 ya. Jadi ini adalah 8. Ini adalah 10. Sin 37. Sin 37 itu yang 0,6. Jawabannya 6. Oke. F1 dan F2 sudah kita uraikan dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Sekarang bagaimana dengan F3? F3 karena dia melekat pada sumbu X, maka F3X itu nilainya adalah sama dengan F3 itu sendiri, 10. Gitu ya. F3Y-nya tidak ada. Gitu ya. Karena dia tepat melekat pada sumbu X. Gitu ya. Sementara yang F4, F4 dalam arah X itu tidak ada. Karena dia tepat melekat pada sumbu Y. Jadi F4Y, itu yang nilainya adalah F4 sendiri, yaitu 9. Bisa ya? Oke. Jadi setelah kita uraikan seperti ini, nah sekarang kita tinggal cari. Sigma dalam arah X-nya. Total dalam arah X. Dalam arah X ada 1 yang ke kanan, ada 2 yang ke kiri. Gitu ya. 3 dan F2, dan yang ke kanan adalah F1X. Berarti yang sebelah kiri kita jumlahkan, yang sebelah kanan kita kurangi. Berarti ini adalah F3 plus F2Y dikurangi dengan F1, eh sorry, ini F2X ya. Ini F2Y. F2X minus F1X. Hati-hati ya. Karena sumbu X itu adalah yang X. Angkanya kita masukkan sekarang. F3 adalah 10. Tambah dengan F2X itu adalah 8, 18. Dikurangi F1X itu 6. Jadi 18, dikurangi 6, 12. Mudah ya? Oke. Sekarang yang arah Y. Arah Y itu ada 2 yang ke atas dan 1 yang ke bawah. Gitu ya. Berarti ini adalah F1Y ditambah dengan F2Y. Ini yang ke atas. Dikurangi yang ke bawahnya itu F4 saja. Atau F4Y boleh. Gitu ya. F1Y tambah dengan F2Y itu adalah ini sama ini. Itu 14 dikurangi dengan 9. Jadi hasilnya adalah 5. Nah setelah kita dapat sigma dalam arah FX dan sigma dalam arah FY berarti resultannya adalah Pitagoras keduanya. Itu adalah 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Ini dan ini. Gitu ya. Hasilnya adalah 13 Newton. Ini adalah resultan dari keempat vektor di atas. Jawabannya 13 Newton atau D. Sekali lagi saya sudah bilang ini adalah resultan dari 4 buah vektor. Jadi kalau Anda masih agak bingung silahkan lihat video saya sebelumnya. Di sana ada pembahasan resultan untuk 3 vektor dan 2 vektor sebelumnya. Gitu ya. Kalau Anda sudah lancar bisa langsung coba dengan 4 vektor atau lebih. Oke. Mudah-mudahan bisa dipengerti ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada masalah, ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Makasih. Terima kasih.